Mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Dan gitu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Karena para ulama sepakat tidak boleh taklit. Tidak boleh mengikuti selain imam 4 mazhab. Jadi harus mengikuti salah satu dari 4 mazhab. Yaitu mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi. Harus mengikuti salah satu dari imam 4 mazhab itu. Walaupun ada orang alim sekalipun, orang keilmuan agamanya sangat tinggi. Itu tidak boleh dijadikan imam mazhab. Karena para ulama sekarang, para ulama mengetahui bahwa orang sekarang itu tidak ada yang kealimannya melampaui, menandingi imam 4 mazhab. Tidak ada yang selevel dengan imam 4 mazhab dalam kealimannya, dalam syarat-syarat yang memenuhi sebagai mustahit mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in. Ifanfillah rahimahkumullah sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Muhalaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, pondok pesantren al-zaitun mendadak jadi sorotan publik. Setelah video sholat id yang memperbolehkan sof wanita dan pria bercampur ya. Menanggapi kehebohan tersebut, pendiri ponpes al-zaitun, Syekh Panjiku Milang pun bongkar alasannya dengan mengaku mengikuti mazhab Bung Karno. Nah, hal ini yang membuat cara sholat mereka berbeda daripada muslim pada umumnya. Syekh Panjiku Milang menjelaskan bahwa hak wanita dan pria dalam urusan sof sholat itu sama. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan spesifik membahas mazhab Bung Karno yang diakui oleh Syekh Panjiku Milang sebagai mazhab yang dianudnya. Bolehkah di dalam Islam bermazhabkan Bung Karno tersebut? Mari kita simak videonya. Mazhab Fira, itu kok perempuan lah urusan perempuan. Di depannya, siapa yang mau memajukan silahkan. Mazhab apa? Lah kok pakai mazhab? Nanti saya jawab aneh lagi. Mazhab saya mazhab Bung Karno. Kan gitu sudah. Mengapa saya kenal? Saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Terus saya perkenalan langsung pemikirannya sejak tahun 1963 sampai sekarang. Kita bisa menyimak Syekh Panjiku Milang angkat suara mengenai polemik sholat id yang dituding menyimpang dari akidah dan syariat agama Islam karena mencampur sof laki-laki dan perempuan. MUI menyampaikan bahwa cara sholat id ponpes al-zaitun mencampurkan sof pria dan wanita tetap sah tetapi makruh. Menanggapi sah atau tidak sahnya sholat tersebut, jumhur fukoha menjelaskan, campur atau barengnya sholat laki-laki dan perempuan, urusan sah dan tidak sahnya tetap sah. Tetapi walaupun sah sholat tersebut makruh, begitu ujar Marsuti Syuhud, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Dan ia pun katanya mengikuti mazab Bung Karno karena pernah bertemu presiden pertama Indonesia itu dan berjabat tangan dan lalu Syekh Panjiku Milang mempelajari pemikirannya. Mazab apa? Lah kok pakai mazab? Nanti saya jawab aneh lagi. Begitu ujar dari Syekh Panjiku Milang ya. Mazab saya, Mazab Bung Karno itu sudah. Mengapa? Karena saya kenal saya pernah berjabat tangan pada waktu SD kelas 3. Begitu lanjut Syekh Panjiku Milang. Terus saya berkenalan langsung pemikirannya sejak 1963 sampai sekarang. Nah itulah sahabatnya pengakuan dari Syekh Panjiku Milang yang katanya dia bermazabkan Mazab Bung Karno. Sahabat langsung saja mari kita tampilkan sebuah video dari sahabat kita muslim. Menjelaskan, bolehkah kita umat Islam mengikuti mazab Bung Karno tersebut? Argumen dari saudara kita muslim ini memakai referensi dari kitab kuning. Mazab Bung Karno. Bolehkah kita mengikuti mazab Bung Karno? Di dalam kitab Buhiyatul Mustar Shidin dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Nakola Ibnu Sholah Al-Ijma'ah. Ibnu Sholah mengutip Ijma'ah. Mengutip kesepakatan para ulama. Ala'annahu layajuzu taklidu wairil im'a imatil arba'ah. Bahwa para ulama sepakat tidak boleh taklid. Tidak boleh mengikuti selain imam empat mazab. Jadi harus mengikuti salah satu dari empat mazab. Yaitu mazab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi. Harus mengikuti salah satu dari imam empat mazab itu. Walaupun ada orang alim sekalipun. Orang keilmuan agamanya sangat tinggi. Itu tidak boleh dijadikan imam mazab. Karena para ulama sekarang mengetahui bahwa orang sekarang itu tidak ada yang kealimannya melampaui, menandingi imam empat mazab. Tidak ada yang se-level dengan imam empat mazab dalam kealimannya dalam syarat-syarat yang memenuhi sebagai mustahid mutlak. Jadi wajib mengikuti salah satu dari imam empat mazab. Ay hatala amal alinafsihi. Bahkan untuk digunakan referensi amal untuk diri sendiri itu tidak boleh menggunakan selain empat mazab tadi. Fadlan anil kozai wal fatwa. Apalagi digunakan untuk menghukumi suatu masalah dan untuk difatwakan kepada umat. Tidak boleh memfatwakan kepada umat kaul dari selain empat mazab. Tidak boleh menggunakan peraturan pondok, peraturan negara, atau apapun selain dari pendapat, selain dari istiha dari empat mazab tadi. Nah apalagi sekarang yang viral itu menggunakan mazab mantan presiden. Nah itu aneh-aneh saja ya. Kayak presiden itu wajib kita taati sebagai ulil amri. Undang-undangnya yang tidak bertabrakan dengan aturan agama wajib kita ikuti. Tapi tidak boleh dijadikan sebagai imam mazab. Karena bukan kapasitasnya. Sebagai mustahid saja tidak masuk apalagi sebagai imam mazab. Jadi ya jangan aneh-aneh. Jangan membuat kegaduhan yang tidak perlu. Itu menunjukkan tidak tahunya tentang ilmu, tidak ketahuan tentang mazab. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Sahabat penjelasan dari saudara kita yang notabene adalah santri pondok pesantren dengan memakai literasi kitab kuning ya. Sangat jelas sekali beliau menjelaskan ya. Kita sebagai umat Islam memang harus bermazab kepada salah satu dari empat mazab tersebut ya. Tidak boleh selain dari imam empat mazab tersebut. Oke sahabat mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua ya. Dan bagaimana kita lalu akhirnya menyikapi tentang polemik selama ini yang berkembang. Dan statement dari Syekh Panji Kumilang yang bermazabkan mazab Bung Karno. Oke sahabat terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax